Bukan di baterai, hep. Bukan di baterai, hep. Oh, dosok doang. Eh, bentar. Sejumlah peristiwa mulai kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadif Propampolri, Verdi Sambo, tragedi kanjuruhan yang menelan 132 korban jiwa, hingga penangkapan Inspektur Jenderal Polisi, Teddy Minahasa, dalam kasus narkoba saat baru 4 hari menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, telah membuat Polri mendapat banyak sorotan. Sehingga banyak kritik ditujukan berbagai pihak terhadap kinerja Polri. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengajak masyarakat untuk melihat dari sisi sebaliknya atas sederetan kasus tersebut. Dalam video yang diterima antara pada 17 Oktober, dia meminta untuk memandangnya justru sebagai langkah maju Polri untuk melakukan reformasi di jajarannya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menilai, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ingin menunjukkan kepada seluruh jajaran korps Bayangkara bahwa dia bisa bertindak tegas. Seperti dalam kasus yang melibatkan dua perwira tinggi Polri, Inspektur Jenderal Ferdi Sambo dan Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa. Tanpa menghalangi Anda atau kita semua mengiritik kinerja Polri, tapi juga lihat sisi sebaliknya bahwa ini justru satu langkah maju dari Kapolri dan Polri bahwa dia bisa menindak siapapun anak buahnya yang bandel. Kalau melakukan seperti itu bisa ditindak siapapun. Lebih lanjut, Mahfud turut mengimbau kepada seluruh aparat Polri agar mengingat arahan Presiden Jokowi Dodo untuk membangun institusi Polri sebagai polisi pengayom masyarakat dengan tetap hidup sederhana, tidak bertindak seunang-unang, dan tidak hedonistis. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.